Intro Intro Ya masih berpunyi saya ga 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 gampang kubitu gitu Gampang itu sekarang bedes Kemani saya pengen coba ini Kita ngecoba bedesnya ya Supaya mau ke sini Hai Maaf Buuh 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 yang lain sedap memang betul-betul minit-minit, tidak ada baik sudah, sedap-betul memang pilihan. Pada tahun 2019, tenang-tenang di generasi dan selanjutnya, seluruh instrumen bauran kebicaraan panggilan kami alatkan untuk mendorong momentum panggilan. Bauran kebicaraan komadari seperti ini akan kami rajukan pada tahun 2020 mendatang. Dari sisi kebicaraan, sejak Juli 2019 yang lalu, kami telah menurunkan cukup bunga empat hari, sebesar 100 spesies poin menjadi 5%. Giro wajah video menguntur dua kali, sebesar 100 spesies poin menjadi 5,5%. Operasi komadari akan memastikan kecukupan integritas, stabilisasi dan tukar sesuai mekanisme pasar. Ketujungan terutama bertahan di tengah kesemintaan yang menimpatkan, meskul kita tidak sulit ke 5,5%. Yang kedua akan mencari sumber baru yang tadi. Nickel, CPO, batu baru, itu mencari sumber baru. Tempat perisata, tempat destinasi wisata baru. Dan tetap optimis. Jadi kondisinya diri para perusahaan jangan sampai ada yang menyampaikan finansi. Dan termohon investasi-investasi lagi. Karena kita akan berhenti beli investasi. Kemudian, sepanjang tahun 2019, Bank Indonesia juga menjaga fluktuasi diantukannya dalam upaya mempunyai transaksi lindung nilai atau dikenal dengan RGD. Pengawasan transaksi lindung nilai baik regulasi maupun kagak insumen terus dilakukan dari Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia, Pak Dikratus Bank Indonesia, nomor 18 dan 94 dan PPI 2016 mewajibkan korporasi untuk melakukan rating sebesar 25% dari utama warna berindahan pendek yang ada di Kepo dan jam waktu 3,5 bulan. Kami sangat mengapresiasi korporasi-korporasi di Jawa Timur, di mana pemenuhan atas lindung nilai rata rata sudah mencapai jatah 95% pada periode 3 tahun terakhir. Memungkinkan ekspor ke Jawa Timur untuk sekarang ini dapat menentukan ekspor atau giport dalam lapang awal RGD atau Barat Thailand. Dan tidak tentu-tentu kemungkinan juga akan digunakan masalah berhendara lain. Untuk menentukan ekspor atau giport dalam transaksi digital dengan kebanyakan perkembangan kanan pembayaran kebasis UACO dan Indonesia telah melancang UACO sebagai standar untuk membayar di Indonesia. UACO yang mulai disimplementasikan 1 Januari tahun kemarin akan memperlukan transaksi pembayaran digital. Sebelumnya ngerti 40 menit banyak UACO, namun sejauh UACO ini ngerti 1 UACO yaitu kebanyakan yang dapat digunakan di bahasa pembayaran aplikasi. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita Bapak Kepala Pewakilan UBI Jawa Timur, Pak Ivi, Bapak Biminan UJK Jawa Timur. Sangat penting bagi kita semua, misalnya ketika kemarin baru dilaksanakan kusreng panas dan sudah diputuskan bahwa kur 2020, nanti interestnya turun menjadi UPM-nya meskipun naik secara graduan ini tapi kita masih pada reken 15 secara rasional. Oleh karena itu, kembali saya ingin menyampaikan, program-program ini kan itu PR-nya adalah bahwa rata-rata lama sekolah di Jalan-Jalan ini masih 7,34. Rata-rataan, rata-rataan, warga ini masih sekolah sampai kelas 2 semester 1 dropout. Oleh karena itu, dari kira-kira kaitannya ke kesetaraan, pendidikan kesetaraan, kembali dan ingin mengajak para bupati, wali kota, tolong di jizir. Kalau pendidikan kesetaraan, kita sisa bersama, maka itu akan signifikan melainkan UPM-nya. Ya, tahun ini kita ketemuannya adalah sinergi dan inovasi. Kenapa kita bilang sinergi dan inovasi? Karena pada tahun ini adalah tahun di mana sudah terbit PR-press tahun 80 yang merupakan momentum baru untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Yang paling penting di sini adalah bahwa dengan tandanya PR-press ini, itu multiplier efeknya makin besar. Jadi bisa kesemuannya, sehingga diharapkan nanti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur sendiri, itu nanti akan memiliki tingkat tambah terhadap PDRB. Dan hal yang lain adalah kalau kita bisa menggerakkan konsumsi dalam negeri, konsumsi dalam negeri tidak hanya pembelajaran rumah tangga, tapi juga pariwisata, itu bisa menjadi pertumbuhan ekonomi. Hal yang lain yang kami amati cukup menonjol adalah Jawa Timur termasuk penghasil devisa, tidak hanya dari segi perusahaan, tapi juga dari remitansi tenaga kerja Jawa Timur yang ada di sana. Pertumbuhan dari 34 provinsi yang mendapatkan PR-press untuk percepatan pembangunan ekonomi secara spesifik, sebetulnya artinya bahwa Jawa Timur ini mendapatkan proses yang cukup kuat. Ada 218 proyek strategis di dalam PDRB 2019 ini, dan anggarannya sementara yang tercatat sekitar 292,4 triliun. Oleh karena itu, strong partnership di antara seluruh pelaku dunia usaha dunia industri menjadi penting. Kalau kemarin di Museran Banglas itu nomor satu adalah swasta, skema pembiayaannya. Kedua adalah KPBU, ketiga baru BUMN, BUMD, keempat baru pemerintah. Kira-kira sementara estimasi pemerintah BPN maupun APBD akan membiayai sekitar 14 persen. Jadi kita butuh 86 persen support dari seluruh lini dunia perbankan, kemudian para investor. Dan kita ingin menjadikan itu juga sebagai bagian dari pintu masuk dari penguatan UMKM kita. Kalau misalnya interest dari KUR sudah turun dari 7 menjadi 6 persen, insya Allah UMKM di Jawa Timur yang kita lakukan 2020 ini kita maksimalkan detail plan dari semua perencanaan-perencanaan dan sinergitas. Di antara BTS ini kan mulai Malang ya, Malang kemudian lepas Subuan, lepas Polinggok, kemudian ada Lumajar. Nah bagaimana itu juga nanti bersambung sampai ke Banyuwangi. Maka di lingkar bilis itu dan lintas selatan. Lintas selatan itu artinya dari Pancitan sampai Banyuwangi. Format-format koneksitas seperti ini tentu tidak hanya untuk wisata, tapi juga untuk membangun pertemuan sektor-sektor yang lain. Ada perikanan yang luar biasa di situ. Ada perkebunan yang luar biasa di situ. Kemudian ada juga pertanian yang juga luar biasa di situ. Nah inilah yang kita akan bangun koordinasi lebih sinergis lagi. Saya minta tolong BMI memandani, membantu kami berkomunikasi dengan investor, dengan lembaga berbankan, dan skema-skema pembiayaan yang juga sudah dibatuh untuk para layang misalnya. Tapi event-event internasional yang lain itu sangat potensial bisa dilaksanakan di malang raya. Jadi ini wilayah-wilayah yang sebetulnya sudah sangat siap. Nah kemudian beberapa infrastruktur kalau siap itu sebetulnya semenep. Semenep itu punya gini yang punya gini labek. Nah kalau provoliko kan tidak sekedar punya bromo, tapi juga punya gini ketapan misalnya. Nah ini menjadi bagian dari yang memungkinkan bisa kita inisiasi sebagai lima daerah Banyu-Banyu. Sudah kira begitu. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih telah menonton.